Breaking News Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News kami baru saja mendapatkan informasi terkait dengan Presiden Joko Widodo yang akan melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru untuk mengisi kekosongan pas cari shuffle yang dilakukan oleh Presiden. Untuk mengetahuinya kita akan langsung bergabung dari Komplek Istana Negara terkait dengan pelantikan Menteri ESDM yang baru. Terima kasih telah menonton! Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 P. Tahun 2016 tentang pengangkatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019 Dengan rahmat Tuhan Yang Mahasa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya kesatu mengangkat sodara Ignatius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada awal Kabinet Kerja dijabat oleh Sudirman Said yang kemudian dirishuffle oleh Presiden Jokowi Dodo dan digantikan oleh Archandra Tahar dan tak selang 20 hari kemudian Archandra Tahar tersangkut kasus kependudukan karena diduga memiliki dua keluarga negaraan kemudian Presiden Jokowi langsung mencopot dan menggantikannya dengan pelaksana tugas sementara ya ini Luhut Binsar Panjaitan dan tadi kita lihat baru sebentar saja Presiden Jokowi Dodo belum melantik namun sepertinya memang nama Ignatius Jonan akan menggantikan posisi Menteri SDM Presiden Jokowi juga akan segera melantik Menteri SDM dan juga Wakil Menteri SDM pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara pengumuman pelantikan Menteri SDM dan juga Wampen ini tersebar sebelumnya melalui surat undangan dari Sekretariat Negara setelah posisi Menteri SDM ini lowong hampir tiga bulan pas Cary Saffel yang kemudian digantikan atau ditaruh sementara Luhut Binsar Panjaitan kini Presiden Jokowi bersiap untuk mengumumkan pengganti Archandra Tahar dan sejumlah nama kader partai politik sempat masuk bursa sebenarnya namun kemudian Presiden memastikan posisi Menteri SDM akan diisi oleh kalangan profesional yang kemudian muncullah nama Ignatius Jonan yang kita tahu merupakan mantan Menteri Perhubungan sebelumnya di era Kabinet Kerja dan ini adalah sepertinya background ataupun latar karir dari Ignatius Jonan yang masih mengenakan seragam Menteri Perhubungan saat itu yang kemudian saat ini akan dilantik menjadi Menteri SDM dan tadi juga kita sudah simak bersama latar belakang karir dan juga pendidikan dari Archandra Tahar kita lihat untuk Ignatius Jonan pada tahun 2019 sampai dengan 2014 ia merupakan Direktur Utama PT KAI yang kemudian beberapa pencapaiannya adalah menaikkan laba PT KAI semenjadi 560,4 miliar menaikkan aset PT KAI 15,2 triliun memberantah secara tiket menerapkan boarding pass dan menerapkan penjualan tiket online memang begitu banyak pencapaian yang disapai oleh Ignatius Jonan ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI kemudian ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi pada 27 Oktober 2014 dan dilantik menjadi Menteri Perhubungan yang kemudian ia meningkatkan kapasitas kereta api dan pada tanggal 27 Juli 2016 Ignatius Jonan dicopot dari Menteri Perhubungan ada beberapa hal yang memang menjadi sorotan terhadap Ignatius Jonan diantaranya adalah kontroversi mengenai Tolabrabas Timur yang digunakan saat Arus Mudik Idul Fitri dan juga kontroversi Terminal 3 Ultimate yang ditunda Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji Bagi Saudara Arjanda Tahar yang beragama Islam Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Selanjutnya Saya bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Dengan selurus-lurusnya Dengan selurus-lurusnya Demi termapakti saya kepada bangsa dan negara Demi termapakti saya kepada bangsa dan negara Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Bahwa saya Akan menjaga integritas Akan menjaga integritas Tidak menyalahgunakan kewenangan Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelah Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelah Bagi saudara Ignatus Junan yang beragama katolik Kiranya Tuhan menolong saya Kiranya Tuhan menolong saya Rohan Iwan dimohon kembali ke tempat semula Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 Ya demikian tadi pelantikan Menteri dan juga Wakil Menteri SDM yang saat ini dijabat oleh Ignasius Jonan sebagai Menteri SDM dan Menteri SDM sebelumnya, Archandra Tahar yang menjabat sebagai Wakil Menteri.